Kalian punya rekening Neobank dan mau coba deposito di Neobank juga? Yops, kalian berada di video yang sangat tepat. Di video ini saya akan share pengalaman saya selama deposito di Neobank kurang lebih 2 tahun. Berapa sih keuntungan yang saya dapatkan? Apakah persentasinya tinggi? Apakah worth it? Apakah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS? Kalian tonton video ini sampai habis. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel Simon Gurning. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Jadi di video kali ini saya akan memberitakan kepada kalian bagaimana cara deposito di Neobank. Sekaligus saya share pengalaman saya selama deposito di Neobank. Berapa sih keuntungan yang saya dapatkan? Berapa jumlah yang saya depositokan? Dan bagaimana perhitungan persentase secara lengkap saya akan jelaskan di video ini teman-teman. Buat kalian yang penasaran, kalian tonton aja video ini sampai habis. Buat kalian pengunjung baru di channel ini, langsung aja kalian klik tombol subscribe agar saya makin semangat bikin videonya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita pergi ke videonya. Let's go! Teman-teman, sebelum kita lanjut videonya lebih dalam, sebenarnya apa sih itu deposito? Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Karakteristik deposito dari bank antara lain, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Jadi ini adalah salah satu instrumen investasi yang banyak juga digemari oleh masyarakat. Oke teman-teman, langsung aja kita pergi ke beranda daripada aplikasi Neobank. Nah, ini dia adalah beranda saya, teman-teman. Buat kalian yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download aja, kalian register. Itu hanya 5 menit aja, teman-teman. Udah pernah saya bikin videonya di YouTube. Dan kalian jangan lupa memasukkan kode referral saya, yaitu DM6HP2. Supaya dapat hadiah Rp25.000, ya teman-teman. Itu lumayan banget. Oke teman-teman, langsung aja kita pergi ke beranda daripada aplikasi Bank Neo saya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat total saldo saya adalah Rp11.915.000. Kita klik aja di situ rekeningnya. Nah, ini dia, teman-teman. Sebenarnya di Bank Neo ini dia ada 3 jenis rekeningnya, teman-teman. Yang pertama itu adalah tabungan Neo, ya tabungan seperti biasa. Kemudian di situ ada Neo Now dan Depositio Neo Wow. Jadi ada 3 jenis. Kenapa saya bikin saldo saya itu di Neo Now? Karena kita bisa dapat 5% per annual atau 4,5% lebih tinggi daripada tabungan Neo. Jadi kalau misalnya ada saldo, bikin di Neo Now aja, teman-teman. Itu tetap bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di sini langsung aja kita lihat deposito saya, teman-teman, di Neo Bank ini. Kalian bisa lihat di situ saya suka depositonya selama setahun, ya teman-teman, ya. Neo Wow Extra 12 bulan. Ada yang 1 juta, ada yang 4 juta 300, ada yang 1 juta 700. Dan beragam-agam kenapa saya itu misalnya kalau ada uang, misalnya saya simpan di situ, teman-teman. Supaya berbunga aja. Jadi kalau misalnya jangka waktunya itu hak kita masing-masing, ya teman-teman. Ya bebas aja, soalnya kalau Bang Dodi yang di channel Dodi Bicara Investasi itu, dia deposito kurang lebih 60 jutaan. Tetapi dia suka yang jangka pendek, sebulan, 3 bulan. Jadi duitnya itu bisa aja dipakai dalam waktu dekat. Tapi kalau misalnya saya ini tunggu setahun baru bisa cairnya, teman-teman. Bisa kita jelajahi sedikit, teman-teman. Misalnya deposito saya itu 1 juta. Total estimasi bunganya itu adalah 80.219 ya, teman-teman. Ini 1 tahun ya, teman-teman ya, dan opsi rollover-nya saya bikin tidak diperpanjang. Kemudian kalau misalnya depositonya 4.300.000, saya itu dapat bunganya 344.000. Nanti kalau misalnya tidak diperpanjang, nilai pokok dan bunga otomatis masuk ke saldo aktif setelah lewat jatuh tempo. Nanti dia otomatis masuk kok nggak ada penarikan lagi. Jadi PA dalam investasi itu adalah per annual ya, teman-teman. Jadi jumlah deposito kita itu nggak langsung dikalikan 8%, tetapi kita kalikan dulu berapa hari per 365.000. Misalnya tadi 4.300.000, kita kalikan 8%, kemudian kita kali berapa hari, 365 hari per 365 hari. Jadi dia itu bunganya adalah 344.000. Kalau misalnya nanti dia 3 bulan, ya jadinya 90 per 365.000. Kalau misalnya dia sebulan, jadinya 30 per 365.000. Setelah itu langsung aja kita lihat bagaimana cara deposito di Neobank ini, teman-teman. Kita klik aja di situ langsung fitur deposito di beranda daripada aplikasi Neobank. Di Neobank ini dia ada 2 jenis deposito, teman-teman. Yang pertama itu adalah Neowow Flexi, dan yang kedua itu adalah Neowow yang biasa. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya yaitu kalau Neowow Flexi itu dia bisa dicairkan kapan saja. Kalau Neowow ya tunggu jatuh tempo baru bisa dicairkan, teman-teman. Jadi ada sama-sama keuntungan masing-masing deposito. Tentunya persentase di kedua deposito tersebut beda-beda ya, teman-teman. Kalau Neowow Flexi dia 1 bulan 6% per anual, kalau misalnya 3 bulan dia 7% per anual. Kalau Neowow 1 minggu dia itu 5,5%, 3 bulan dia 7,5%, dan 6 bulan dia 7,75%, dan 12 bulan dia 8% per anual. Itu yang sering saya pakai tadi di deposito saya, teman-teman. Misalnya kita klik Neowow Flexi 3 bulan yang bisa ditarik kapan saja itu, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini dia minimalnya Rp100.000 dengan kelipatan Rp100.000 juga. Kemudian jangka waktunya 3 bulan, pencairannya kapan saja, ada opsi Rollover bisa kita perpanjang atau tidak. Kemudian bunganya tinggi, kemudian jangka waktu yang singkat. Kemudian di sini ada aturan perhitungan bunganya ya, teman-teman. Yang mulai dihitung dari hari awal deposito, kemudian bunga dihitung harian, kemudian jangka waktunya 3 bulan. Bunga dibayarkan setelah jatuh tempo semuanya, kemudian pokok plus bunga dapat ditarik atau Rollover setelah jatuh tempo. Pencairannya ini sewaktu-waktu bisa kalau kalian tiba-tiba membutuhkan selama sebulan, tiba-tiba butuhkan bisa ditarik, teman-teman. Dan tidak ada penalti atau pelanggaran sama sekali. Tetapi kalau misalnya deposito kita itu dicairkan sebelum jatuh tempo, maka bunganya akan berbeda ya, teman-teman. Hanya 2% per anual, karena kita itu kan nggak full depositonya, jadi persentasinya jadi berubah, teman-teman. Untuk rumus perhitungan bunganya yang sudah saya bilang tadi ya, teman-teman, yaitu pokok x suku bunga x masa simpan per 365. Kemudian misalnya kita klik lanjut, kita contohkan aja berapa nominal dan keuntungan yang kita dapat. Kalau misalnya 1 juta, dia itu bunganya menjadi 17.600an, teman-teman. Kalau misalnya 10 juta, dia itu 176.438. Dan kalau misalnya 100 juta, dia itu 1.764.000 ya, teman-teman. Ini dalam jangka waktu 3 bulan dan bisa dicairkan kapan aja. Serta nanti kalau misalnya ada kupon-kupon tersedia di sini, Neobank ini banyak banget ya event-eventnya. Kalian bisa pasang kupon kalau misalnya ada, teman-teman. Itu dapat-dapat diskon lah pokoknya nanti. Kemudian kita bisa lihat untuk Neowow yang biasa, teman-teman. Dengan jangka waktu 6 bulan dan bunga 7,75% per anual. Kita contohkan aja nominal-nominal serta bunga yang kita dapat. Kalau misalnya 1 juta, dia itu bunganya menjadi 38.856. Kalau misalnya 10 juta, dia 388.000. Dan kalau misalnya 100 juta, dia 3.885.000 ya, teman-teman ya. Dan ingat kalau misalnya depositonewaw yang biasa itu, dia tunggu jatuh tempo baru bunganya dikirim ke saldo kita, teman-teman. Kemudian di sini adalah yang setahun atau 12 bulan, teman-teman, yang udah saya pakai deposito selama ini. Kalau misalnya 1 juta, dia itu bunganya menjadi 80.000, teman-teman. Kalau misalnya 10 juta, bunganya itu menjadi 800.000, teman-teman. Kalau misalnya 100 juta, dia itu menjadi 8.021.000. Dan kalau misalnya 1 miliar, dia itu menjadi 80 juta ya, teman-teman. Wow, sangat menggiurkan banget karena presentasenya itu tinggi banget, teman-teman. Jadi pertanyaannya, apakah bank Neo ini aman untuk diinvestasikan, terutama di deposito? Karena bunganya ini lumayan tinggi banget dibandingkan dengan deposito bank-bank lain ya, teman-teman, yang hanya berapa persen gitu. Jadi di sini ada keterangan dari Neobank-nya, teman-teman. Apakah BNC sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan apakah sudah dijamin oleh LPS? Bank Neocommerce telah terdaftar dan diawasi oleh JK. Dalam hal penjaminan produk oleh LPS, LPS memberikan penjaminan kepada simpanan dengan jumlah maksimal sebesar 2 miliar, teman-teman. Dan memiliki tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh LPS. Produk Neo Wow memiliki suku bunga di atas penjaminan LPS, oleh karena itu untuk produk ini tidak masuk ke dalam kriteria syarat penjaminan LPS. Dan for your information bahwa bank Neo ini sebenarnya namanya dulu adalah bank Yuda Bakti ya, teman-teman. Dan sudah semenjak 1990 dia sudah berdiri, teman-teman. Jadi sudah lama juga. Oke, teman-teman. Di sini langsung aja saya contohkan bagaimana cara depositonya. Di sini saya akan contohkan Rp400.000 aja ya, teman-teman. Kalian pilih aja. Di sini saya akan contohkan Neo Wow Flexi selama 3 bulan, teman-teman. Di sini langsung aja kalian klik lanjut, kemudian kalian masukkan nominalnya dengan kelipatan Rp100.000. Kemudian kalian buka aja, teman-teman. Setelah itu kalian klik konfirmasi, kalian pilih pembayarannya, dan kalian masukkan pin, teman-teman. Setelah itu langsung terbuka sendirinya deposito kalian. Kalian tinggal tunggu aja jatuh temponya untuk mendapatkan bunganya. Atau bisa kalian tarik kapan aja, tetapi dengan persentase yang menurun. Jadi seperti itulah, teman-teman, video tentang deposito di Neobank. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Happy Good Day. Bye-bye!